Australia meminta maaf kepada militer Indonesia atas penghinaan Pancasila dalam kurikulum yang digunakan pangkalan militer Campbell Baraks. Rabu pagi, Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menemui langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Jakarta. Pihak Australia beri sanksi penghentian pelajaran bahasa Indonesia dan memberikan hukuman kepada semua personel militer yang terlibat dalam pembuatan materi kurikulum yang menyinggung Indonesia. Selain menghina Pancasila, dalam kurikulum juga ditemukan materi soal seruan kemerdekaan bagi Papua Barat. Materi ini ditemukan oleh seorang instruktur bahasa Indonesia. Angkatan Darat, maupun Angkatan Penjata Australia, menyesalkan kejadian tersebut, baik Angkatan Daratnya, Angkatan Penjatanya, menyesalkan perbuatan tersebut. Dan itu bukan cermin dari institusi, tetapi cermin perwarangan. Untuk itu telah mengambil langkah menutup sekolah tersebut, kemudian mengevabuasi kurikulumnya. Hasil pertemuan antara Kasat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell dan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini akan dilaporkan ke Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri, dan Presiden Jokowi. Bakhtiar Huamual melaporkan Tuknet.